Markas Besar TNI menegaskan, pengemudi Toyota Fortuner Ugal-Ugalan bukan adik seorang jenderal TNI. Pengemudi tersebut juga menggunakan platinas palsu, sehingga kasusnya saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasus pengemudi Toyota Ugal-Ugalan itu berawal dari viralnya video yang diunggah di media sosial. Seorang pria berkaos putih, mengendarai Fortuner melaju Ugal-Ugalan dari jalur kiri, lalu memotong jalan sehingga menyenggol mobil lainnya. Adu mulut pun tak terhindarkan. Terlihat dalam video, Fortuner tersebut berplatinas TNI 843-3700 dengan masa berlaku sampai Februari 2024. Kapuspen TNI, Majen Nugraha Gumilar mengatakan, platinas yang digunakan pengemudi Fortuner tersebut palsu, bukan milik Marsikal Muda Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Gumilar juga menegaskan, pengemudi Fortuner tersebut bukan adik dari Jenderal TNI. Video viral tersebut akhirnya mendapat respons dari Asep Adang. Adang merasa dirugikan sehingga melapor ke Polda Metro Jaya. Kakor Lantas Porri, Irjen Pol A. Ansuhanan mengatakan, pihak kepolisian saat ini tengah menunggu perkembangan penyidikan penggunaan platinas palsu. Ia menyebut akan segera menangani kasus tersebut, jika terlapor terbukti seorang warga sipil. Terima kasih kerana menonton!